Pernah gak sih kalian mendengar ada nih yang bilang kalau misalnya orang dengan mata minus sebaiknya banyak konsumsi kortal supaya bisa sembuh Nah kira-kira itu mitos atau fakta nih teman-teman Assalamualaikum, halo teman-teman selamat datang kembali di channel youtube Fania Utami Di video kali ini kita akan membahas spesifik tentang mata minus nih teman-teman Jadi kalau misalnya mata minus itu sendiri itu adalah istilah yang diambil dari nama kacamatanya Nah kacamata yang digunakan adalah kacamata minus kan Sedangkan untuk istilah medisnya sendiri adalah nyopia teman-teman atau bahasa Indonesianya adalah rabun jauh Nah untuk teman-teman yang memiliki mata minus itu mungkin pernah mendengar nih ada yang bilang sebaiknya banyak konsumsi kortal Supaya nanti bisa sembuh tuh atau bisa membaik untuk mata minusnya Nah mungkin kalian sebenarnya bertanya-tanya juga nih kira-kira itu adalah mitos atau fakta sih sebenarnya Nah jawabannya adalah untuk saat ini itu adalah sebuah mitos teman-teman Kenapa aku mengatakan untuk saat ini adalah mitos? Karena sebelumnya aku mau cerita dulu nih ke kalian supaya kalian juga sama-sama paham Untuk saat ini tahun 2020 itu mulai banyak peneliti yang concern terkait dengan mata minus atau myopia ini Kenapa? Karena nanti pada tahun 2050 itu diprediksi kalau setengah dari penduduk di seluruh dunia itu akan mengalami myopia teman-teman Atau mata minus Itu dia kenapa para peneliti mulai banyak yang concern nih terkait dengan ini Berusaha untuk mencari tahu gimana cara yang efektif untuk mencegahnya Apakah ini juga bisa diatasi tanpa menggunakan operasi Nah ini banyak peneliti yang sedang berusaha untuk meneliti ini Nah tadi kan kita lagi ngomongin tentang wortel nih kan Wortel dikonsumsi supaya nanti mata minusnya bisa sembuh Sebenarnya kenapa sih yang disebut-sebut itu adalah wortel? Sebenarnya ada apa sih di dalam wortel itu? Mungkin kalian ada yang nggak tahu nih Jadi di dalam wortel itu ada vitamin A teman-teman Kalau terkait dengan kesehatan mata itu sangat erat kaitannya dengan vitamin A nih teman-teman Kalau dari nutrisi Yang biasanya didapatkan dari sayuran yang kaya akan karoten teman-teman Seperti salah satu contohnya adalah wortel Tapi bukan wortel doang Ada lagi yang lain kayak misalnya bayam atau brokoli gitu Nah mungkin kalian yang nonton ini sekarang juga udah ada nih Yang pernah mencoba mengkonsumsi banyak wortel Mungkin wortelnya dimacem-macemin Ada yang dijus, ada juga yang direbus Atau mungkin dikonsumsi mentahan Terus ternyata kalian itu mengalami efek positif dari wortel tersebut Ternyata kalian merasa dalam rentang waktu berapa lama Kayak misalnya beberapa bulan atau beberapa tahun Ternyata untuk minus dari kacamata kalian itu menurun Nah tapi itu adalah pengalaman pribadi dari masing-masing orang yang tentunya bisa berbeda Dan perlu penelitian pendukung nih sebenarnya teman-teman Nah kita balik lagi ya tadi Kenapa aku mengatakan kalau misalnya konsumsi banyak wortel Pada orang yang mengalami miopia Atau orang dengan mata minus itu adalah sebuah mitos untuk saat ini Karena memang untuk sampai saat ini belum ada penelitian yang mendukung Belum ada penelitian yang menyatakan kalau Eh iya loh kalau misalnya mata minus Itu bisa sembuh atau bisa membaik Jika seseorang itu rutin mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin A seperti wortel That's why aku bilang itu adalah sebuah mitos untuk saat ini Tapi teman-teman juga perlu memahami Kalau saat ini juga ada peneliti yang sedang berusaha untuk membuktikan ini Karena gini teman-teman Ada beberapa peneliti yang meyakini kalau misalnya vitamin A itu bisa berpengaruh bagus pada orang-orang dengan miopia Jadi nanti bisa membaik Kenapa seperti itu? Karena beberapa peneliti itu meyakini dan berusaha menganalisis nih Kalau misalnya pada orang dengan miopia atau mata minus Itu kan terjadi karena dua hal Karena bola matanya yang memanjang Atau karena lensanya menjadi tebal Dua hal itu teman-teman Jadi di dalam bola mata kita Entah itu bola matanya memanjang Atau lensanya jadi menebal Sehingga orang tersebut mengalami kelainan mata minus Tapi biasanya sebagian besar terjadi karena bola matanya memanjang Nah beberapa peneliti ini meyakini dan berusaha menganalisis Ini secara teori sebenarnya memungkinkan nih Kalau misalnya vitamin A itu bisa berkontribusi untuk pencegahan hal itu Tapi karena ini adalah sesuatu yang berhubungan dan berkaitan erat dengan kedokteran Dan juga berkaitan erat dengan tubuh kita Itu kita nggak boleh sembarangan asal percaya Tapi kita perlu ada data valid teman-teman Data validnya berupa apa sih? Yang paling bisa kita percaya dan kita bisa pegang itu adalah penelitian sebenarnya Nah karena saat ini walaupun sudah ada analisis seperti itu Tapi sampai saat ini belum bisa dibuktikan dengan penelitian Sehingga itu masih menjadi mitos sampai saat ini teman-teman Tapi kita tidak tahu nanti perkembangan ilmu itu akan seperti apa kedepannya Mungkin bisa jadi tetap mitos atau ternyata ada penelitian yang ternyata jadinya menyatakan Oh memang tidak ada korelasi itu mungkin Tapi mungkin aja ada penelitian yang akhirnya bisa memperlihatkan Oh ternyata ada nih korelasinya Nah itu juga mungkin Tapi untuk saat ini perlu kita sama-sama pahami kalau itu adalah sebuah mitos Kalau misalnya wortel itu bisa menyembuhkan mata minus Atau bisa memperbaiki mata minus Itu sampai saat ini adalah mitos teman-teman Tapi kalau misalnya apakah wortel itu bisa memperbaiki fungsi penglihatan Itu iya karena vitamin A pada wortel itu sangat berguna bagi mata kita teman-teman Sehingga kalau misalnya kalian mau konsumsi wortel Atau mau konsumsi makanan lain yang kaya akan vitamin A Itu nggak apa-apa banget itu bagus banget malah teman-teman Tapi jangan sampai kalian konsumsinya berlebihan ya teman-teman Karena sesuatu yang dikonsumsi secara berlebihan itu tidak baik Kalau misalnya kalian penasaran terkait dengan tips mengatasi mata minus tanpa operasi itu seperti apa Kalian bisa klik linknya di sini nih teman-teman Nanti akan aku sertakan kalau misalnya videonya udah aku upload Dan kalian kalau penasaran dengan penelitian yang dimaksud terkait dengan vitamin A Dan juga mata minus atau myopia Kalian bisa cek di description box Karena aku sudah mencantumkan linknya di situ Dan kalian bisa mempelajari lebih lanjut kalau kalian penasaran Sekian video kali ini Kalau kalian punya pertanyaan seputar dengan kesehatan, kedokteran Atau kalian punya request nih terkait dengan topik tertentu untuk dibuatkan videonya Kalian bisa banget tulis di kolom komentar Nanti akan aku lihat di situ Semoga video ini berguna Terima kasih sudah menonton Bye